Intro Sebagai bagian dari inisiatif membersihkan lingkungan, Jimbaran Fest melalui program Jimbaran Clean, melakukan kegiatan pembersihan sepanjang jalur dari Wantilan Kuari hingga Jimbaran Hub. Program Jimba Clean kali ini sangat menghasilkan. Lebih dari 300 anak turut serta dalam kegiatan membersihkan lingkungan 28 Oktober 2023. Dalam kegiatan ini hadir juga Bendesa Jimbaran Igusti Mandirai Dirga Arsana Putra yang memberikan statementnya tentang acara ini. Beliau mengucapkan terima kasih dengan diadakannya acara sangat bermanfaat ini. Terima kasih, selamat pagi. Kami dari jajaran 3 lembaga di Desa Jimbaran, ada Bapak-Bapak Menteri Entaya, Pak Durah, dan kami di Desa Adat. Pengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada pihak Jimbaran Hijau yang telah menghelat acara ini. Jadi kita menanggapi sangat positif, sangat baik, dan semoga semua perusahaan, semua komponen pariwisata di wilayah kita bisa bergantian dielenggarakan kegiatan seperti ini sehingga putin dalam setahun mungkin 3-4 kali bisa dilakukan dan ini akan menjadi sangat positif buat kondisi kebersihan kita. Jadi secara umum kita menanggapi acara ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Jimbaran Hijau merupakan yayasan yang bergerak dalam bidang sosial dan kemanusiaan yang saat ini sedang bersemangat dalam membangun wisata di lingkungan sekitar Bali. Menurut CEO Jimbaran Hijau, Putu Agung Priyanta, Jimbaran Hijau adalah kegiatan tahunan yang dilakukan. Kali ini, isu sampah sedang meningkat sebagai yayasan yang berfokus pada bidang sosial yang mana mengadakan acara Jimbaran Hijau ini untuk berkumpul bersama dan mengatasi masalah ini. Jadi acara Jimbaran Fest ini adalah acara tahunan Jimbaran Hijau bersama tetangga-tetangga sekitar dan desa Jimbaran untuk ngumpul bareng di Jimbaran Hub. Tadi pagi ini, jadi kita mulai dengan kebersihan. Karena lagi isu sampah ini, jadi kita mau menunjukkan bahwa kita action dan just do it, membersihkan sampah selanjang jalan Wanagiri sampai Tegalwangi. Acara Jimbaran Hub ini, acara Jimbaran Jembaran Fest ini basically satu hari, dari jam 9 pagi sampai jam 10 malam nanti yang tujuannya adalah merajut bersama-sama, ngumpul bareng, komponen, elemen, semua yang ada bersama tetangga yang ada di Jimbaran. Supaya ngumpul bareng, hiburan bareng, biar ada komunikasi untuk menjaga Jimbaran lebih bersih, lestari, dan ngajak. Keberadaan artis seperti Nafi Tula dan beragam kegiatan inovatif pada Jimbaran Fest kali ini turut memberikan semangat baru dalam upaya menjaga kebersihan lingkungan, menunjukkan bahwa kegiatan ini lebih dari sekedar bersih-bersih. Putu Agung Priyanta menyatakan kegembiraannya saat acara berlangsung, melihat entusiasme luar biasa dari seluruh masyarakat Jimbaran yang begitu semangat menghadiri acara yang diadakan oleh Jimbaran Fest. Kita dari Panitia Jimbaran Fest sangat bahagia hari ini karena entusiasme seluruh masyarakat Jimbaran dan sekitarnya yang begitu semangat datang mulai dari bersih-bersih. Jalan warna giri dan menunjukkan bahwa kita care terhadap kebersihan di sekitar kita. Terus juga semoga teman-teman nanti enjoy saat acara sampai malam terhadap apa yang kita sudah persiapkan dan akan sajikan. Yuk subscribe akun Youtube resmi Nusa Bali. Jangan lupa like, tinggalkan komentar, share link, dan aktifkan tanda loncengnya. Dapatkan informasi terkini seputar Pulau Dewata hanya di Nusa Bali TV.